Di video kali ini kita akan belajar bagaimana menggambungkan banyak gambar menjadi gambar dengan konsep yang baru. Check it out! Setelah Photoshop terbuka, kita bisa ambil foto yang akan kita edit, foto modelnya terlebih dahulu. Kemudian kita lihat apakah foto modelnya sudah buku bagus. Saya akan edit juga di bagian bodinya dengan memakai liquefy. Kita akan liquefy di bagian lengannya agar terlihat lebih kecil. Kalau di sini terlihat bergelambir, oleh karena itu kita akan tekan dia masuk ke dalam sehingga tangannya menjadi lebih kurus. Kita perlahan-lahan dengan cukup hati-hati. Seperti ini. Kemudian di bagian perutnya juga kita tekan ke dalam supaya mendapatkan model yang langsing. Kemudian di bagian dressnya juga saya akan buat lebih mengembang supaya lebih anggun, lebih mempesona dengan gaun yang lebih lebar. Lebih lebar dan lebih mengembang. Kita bisa tarik ke kiri, tarik ke kanan. Kemudian di bagian dadanya juga saya akan lebih angkat lagi. Seperti ini. Kalau sudah puas, kita oke-kan saja. Kita masuk ke dalam Photoshop, lalu kita akan seleksi dia dengan menggunakan menu select. Select, lalu kemudian ke subject. Maka secara otomatis Photoshop akan menseleksi subjeknya saja. Namun dalam hal ini kita harus periksa dulu apakah seleksinya otomatis dari Photoshop itu bagus. Kita lihat ternyata di bagian kakinya itu kurang sempurna. Oleh karena itu saya akan pakai lasso tool. Dengan menekan tombol ALT, kemudian kita seleksi bagian yang tidak perlu terseleksi. Seperti ini. Seperti ini. Baik, kita lihat yang lainnya. Nah, di bagian siku itu terlihat ada rambut ya. Saya pikir itu tidak perlu lah. Saya akan... Saya pakai lasso tool dan kemudian saya hilangkan bagian rambut ini. Baik, kita mendapatkan model tanpa background. Kemudian kita akan buat new document. Kita buat dengan ukuran pixel. Lalu kita isikan lebarnya adalah 2000 pixel. Dengan tingginya adalah 3000 pixel. Dan resolusinya adalah 150 pixel per inch. Kemudian kita create. Maka akan tampak seperti ini. Oleh karena itu kita akan seret saja stop foto kita tentang laut. Ke dalam Photoshop. Kemudian kita atur tingginya, besarnya, sesuai dengan selera. Kalau sudah kita masukkan bagian langitnya. Kita seret, masukkan ke dalam Photoshop. Kemudian kita atur juga besar dan kecilnya gambar. Kemudian kita masukkan ke dalam Photoshop. Kemudian kita masukkan dengan brush warna hitam. Kemudian opacity 100, flow 100. Kita gosok seperti ini. Kemudian saya masking juga di bagian foto dari laut. Namun yang dimasking adalah langitnya. Sehingga langitnya tidak terlalu terlihat. Jadi, langit dan laut itu merupakan foto yang berbeda. Ya, kemudian kita masukkan bagian tengkorak raksaksa seperti ini. Kita taruh. Kita atur. Besar kecilnya. Kemudian saya akan hapus di bagian background-nya dari tengkorak ini dengan kembali ke select, kemudian subject. Kemudian yang terseksi adalah tengkoraknya. Saya akan balikkan dia dengan inverse. sehingga kemudian tekan delete sehingga background-nya terhapus dari gambar itu. Lalu kita akan sedikit masking di bagian pinggir-pinggirnya supaya tengkorak ini menyatu dengan laut. Kita gosok-gosok sedikit bagian pinggirnya saja yang terkena air laut. Kemudian kita lihat, kita seleksi bagian-bagian yang harusnya berlubang seperti lubang pada pipi, ya. Kita bisa masking di bagian tersebut. di bagian hidung, tengkorak. Saya akan gambar saja dengan laso tool. kemudian saya masking di situ. Kemudian tidak lupa juga di bagian gigi. kemudian kita masking juga sehingga dia tampak berlubang. kemudian kita seret saja bagian modelnya dengan move tool, kita masukkan ke dalam desain. Kemudian kita atur besar-kecilnya dengan Ctrl T. Kita tempatkan dia di atas tengkorak, ya. Jadi seolah-olah dia sudah mengalahkan tengkorak raksaksa ini, ya. Kemudian saya lihat bagian kakinya kurang bagus, jadi saya akan hapus. saya seleksi dulu. Kemudian tekan delete. kemudian, supaya lebih matching antara subjek dengan background-nya, maka saya pakai off curve, ya. curve-nya kita aktifkan, lalu ke bagian garis tiga ini. Kemudian kita pilih auto option. Di dalam auto option, kita pilih find dark and light. Kemudian bagian shadow-nya kita pilih gambar yang tergelap pada gambar. Ya, seperti ini. Kita oke-kan, kemudian kita pilih high click-nya. Kita pilih bagian yang terang di dalam gambar. Saya pikir bagian dahi sini terang, ya. Dahi tengkorak. Oke, kita akan mendapatkan match color yang pas dengan gambar, ya. Jadi modelnya tidak seperti tempelan, tapi sekarang warnanya sudah menyatu. kemudian saya akan membuat suatu new layer di atas tengkorak itu, untuk membuat bayangan. bayangan, ya. Bayangan gelap-gelap terangnya. Saya pikir di bagian yang menempel di bagian laut, itu akan terasa lebih gelap. Kita pakai brush warna hitam. Kemudian kita buat opacity-nya sekitar kurang dari 30, seperti ini. Kemudian kita mulai menggosok di bagian area yang shadow. Jadi shadow-nya kita buat sendiri. kemudian sama di bagian laut-nya juga saya akan buat shadow atau vignette. Vignette untuk agar tampak seperti 3 dimensi. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat. Ini terlalu gelap. saya akan hapus dulu sebentar. Hapus dulu. Nah, kemudian saya akan siapkan layer kosong. untuk senjatanya. Ya, itu senjatanya adalah tongkat sihir. Kita seret saja gambar tongkat sihir ini ke dalam desain. Kemudian kita atur-atur ke miringannya. Jadi seolah-olah si model ini memakai senjata seperti ini. Ya, senjata pusaka. yang berupa tongkat panjang seperti ini. Ya. 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 Kita bisa atur warnanya dengan ctrl U. Ya. Ya. Kemudian hue nya kita atur-atur ke kiri, ke kanan. Untuk mendapatkan warna yang pas. Saya pikir warnanya dibuat lebih merah, supaya matching dengan dressnya. Tentu ya,ento ya. Na that, ya. Supaya matching dengan gaunnya. Ya. kemudian saya lihat disini kurang panjang ya oleh karena itu kita akan potong saja si bagian tongkatnya ini kita tongkatnya kita ini kemudian kita pasang kembali kemudian kita atur supaya dia lebih kelihatan lebih panjang bagian kepalanya juga kita angkat terima kasih Kemudian supaya lebih dramatis lagi Saya akan masukkan juga beberapa gambar dari pecahan ombak Jadi ombaknya ketika dia terkena tengkorak Dia akan mulai mencipratkan cipratan air Nah seperti ini ya Kita atur cipratannya Kita butuh beberapa gambar cipratan ombak Kita buat ada yang di depan cipratannya Dan juga ada yang di belakang Jadi seolah-olah si modelnya ini adalah diapit oleh ombak Kita atur cipratan air Sesuai selera Sesuai Apakah airnya itu masuk akal atau tidak Jadi kalau terlalu besar buih-buihnya juga tidak bagus Terlalu kecil juga tidak bagus Jadi kita harus atur sesuai dengan selera Tamput juga harus masuk nalar Terima kasih telah menonton! 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 Jadi ini adalah grup ombak kemudian di bagian bawah model juga ada grup ombak sehingga ada grup background ombak dan grup foreground ombak supaya layarnya tampak lebih rapi oke, supaya lebih dramatis lagi maka kita akan tambahkan dengan beberapa burung jadi burung-burung ini yang akan sedang mengitari si model jadi terlihat bahwa burung-burung ini juga akan menambah semarak dari konsep foto ini kita akan masukkan saja beberapa burung-burung sigur burung-burung yang ada di laut sana seperti ini yang bisa terbang kelihatan kesana kemari sepertinya berputar-putar di model penempatannya juga harus diatur supaya tidak mengganggu fokus dari si model jadi modelnya jangan sampai terhalangi oleh si burung-burung ini jadi kita atur yang tepat oke, ini tampak lebih besar karena dia lebih depan nah, kalau misalkan lebih depan seperti ini ada bagusnya ini kita buat rasterize kemudian kita blur-kan jadi seolah-olah dia itu terkena blur dari lensa saya pikir segini cukup blur-nya kita tambahkan lagi burungnya ya, ini lebih bagus ya saya pikir ini untuk menggantikan burung yang sebelumnya nah, ini kita akan buat ombaknya juga kita lebih blur supaya yang paling depan ini menjadi lebih blur supaya sama dengan blur-nya si burung yang dekat dengan kamera kita blur-kan dengan Gaussian Blur kita lihat seberapa blur oke, cukup kita oke-kan kemudian kita masking masking bagian yang masih pertahankan fokusnya kemudian ada cipratan ombaknya juga harus dibuat lebih blur kita lihat, kita buka kemudian kita cari nah, ini ombak ini kita buat lebih blur ke filter lalu ke Gaussian Blur ya kita oke-kan kemudian di paling atas kita taruh photo filter gunanya untuk mengubah tonal jadi teman-teman bisa mengubah tonal dengan menggunakan photo filter di paling atas ya, clear paling atas kemudian kita pilih misalkan kita pengen lebih kehijauan atau pengen lebih lebih kebiru-biruan ya, kita bisa atur itu tergantung selera teman-teman kita coba sana coba sini ya supaya mendapatkan hasil yang menurut kita adalah yang paling pas setelah itu kita buat layer kosong dengan Ctrl Alt Shift E lalu saya akan buat dia dengan lighting effect ya, lighting effect ini kalau pertama kali kita pakai itu kita akan mendapatkan lighting effect seperti ini yaitu spot kita ganti menjadi point di point kemudian tetapkanlah titik tengah itu di tempat yang paling terang ya, contohnya ini adalah di tempat yang paling terang seolah-olah disitu adalah mataharinya kita taruh situ kemudian kita klik di bagian lingkaran luar ini nah, kita bisa atur sehingga menurut kita menimbulkan gelap terang yang lebih natural kemudian saya bikin lebih vignette lagi jadi kita kembali ke fill ke fill, edit, fill kemudian kontennya adalah black kemudian saya kurangi dulu opacity-nya lalu kemudian kita buat ellipse marquee tool ya, edit marquee itu kita tandai mana yang masih ingin dipertahankan terangnya jadi kita lingkari seperti ini ya lalu kemudian kita klik kanan fitter lalu kita isikan 250 pixel oke, kemudian delete ya kemudian kita cabut dengan ctrl D lalu kita lihat misalkan terlalu wah terlalu gelap bagian pinggirnya kita bisa perbesar bagian vignette-nya ini kita atur lagi kita geser-geser sebelum mendapatkan lebih pas sebelum sesudah nah kita akan bikin ini dengan lens flare supaya ada bias-bias dari cahaya caranya adalah kita buat dulu layer hitam seperti ini kemudian kita ke filter render lalu ke lens flare kita akan atur seperti ini jadi kita akan mendapatkan lens flare jadi kalau kita motret berhadapan dengan matahari langsung terkadang ada flare-flare seperti ini nah cara bikinnya adalah seperti tadi kemudian kita atur supaya tampak lebih dramatis kita atur opacity-nya kalau sudah pas kita bisa ke mic collection ya ke color effect pro 4 jadi plug-in ini adalah plug-in wajib ya bagi teman-teman supaya kita bisa mengaturnya lebih cepat nah pertama-tama yang akan kita atur adalah tonal contrast jadi gambar yang kita ciptakan menjadi lebih contrast lagi ini sebelum sudah ya jadi kita akan mendapatkan contrast yang bagus ya kemudian kita tambah lagi remove filter baru dengan add filter kemudian remove color case nah dengan remove color case ini kita bisa mengatur lagi tonal-tonal yang kita inginkan supaya ada kesatuan antara elemen-elemen yang ada di dalam foto itu bisa tampak warnanya menjadi seragam ya jadi kita lihat hasilnya sub indo by broth3rmax